Hai bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi bersama saya dari DJ di video kali ini saya akan mereview perbedaan dan persamaan helm teknikal balistik merek g-force dan merek armogor light atau biasa disingkat dengan agel helm balistik ini merupakan helm teknikal yang banyak digunakan oleh para personil militer khususnya TNI maupun Polri Oke langsung saja kita eksekusi ya persamaan yang mencolok pada kedua helm ini yaitu helm g-force dan helm agl sama-sama bertipe MiG2000 teman-teman bisa perhatikan ini tipe helm MiG2000 identik dengan adanya tonjolan pelindung pada bagian telinga ini dia teman-teman ini tipe helm MiG2000 ada tonjolan atau pelindung pada bagian telinga seperti ini nah perbedaannya untuk helm merek g-force sudah dilengkapi dengan cover helmet seperti ini nah teman-teman bisa perhatikan sehingga mudah untuk menempel aksesoris seperti lampu ataupun hellstar maupun pet seperti ini nah nah ini helm balistik merek g-force sedangkan untuk merek armogor light atau agl itu belum dilengkapi dengan cover helmet sehingga kita perlu mendambahkan tempelan velcro pada bagian yang kita inginkan bisa di bagian sini ataupun bagian telinga seperti ini nah jika teman-teman ingin membeli cover helmet pada helm armogor light teman-teman bisa mencarinya di marketplace tetapi dengan tipe MiG2000 ya selanjutnya persamaan dari helm teknikal balistik merek g-force dan teman-teman agl adalah kedua helm ini sudah dilengkapi dengan rail helmet pada bagian sisi kiri dan kanan nah teman-teman bisa perhatikan ini merupakan rail helmet pada bagian ini teman-teman bisa menambahkan aksesoris berupa komtek ataupun center pada masing-masing trail teman-teman bisa menyesuaikan saja ini bagian railnya pada sisi kiri dan kanan sedangkan pada bagian depan LM balistik merek g-force dan agl juga sudah dilengkapi dengan slot sehingga bisa berfungsi untuk memasang mounting mounting nvg atau next vision Google maupun mounting EXA seperti ini sehingga teman-teman bisa merekam kegiatan pada operasi militer maupun ketika latihan nah saya akan memasangnya nah seperti ini teman-teman ini bisa digunakan untuk memasang mounting nvg atau night vision Google oke oke teman-teman kita akan melihat bagian dalam helm pada helm merek g-force maupun armogor light nah teman-teman bisa perhatikan ini bagian dalam helm merek g-force sudah dilengkapi dengan pengunci agar tidak mudah lepas ketika dipakai ketika digunakan nah pada bagian depan ini ini terdapat busa seperti ini dan pada bagian belakang terdapat pengatur saiz kepala jadi teman-teman bisa menyelesaikan mulai dari ukuran M maupun XL nah jika diputar berlawanan arah jarum jam itu pengatur saiz kepala akan mengecil ya jadi teman-teman bisa menyesuaikan teman-teman bisa menyesuaikan nah ini dia bagian dalam pada helm g-force oke sekarang bagian dalam helm merek armogor light sama seperti g-force AGL juga memiliki tali agar ketika digunakan helm agel tidak mudah terlepas dari kepala sehingga meskipun yang kita berlari kencang akan tetap safety nah helm agel juga sudah dilengkapi dengan busa pada bagian depan dan pada bagian belakang juga dilengkapi dengan pengatur saiz kepala ketika kita memutarnya berlawanan arah jarum jam pengatur saiz kepala akan melebar dan jika kita memutarnya searah dengan jarum jam pengatur saiz kepala akan mengecil teman-teman bisa menyelesaikan saja sesuai dengan saiz kepalanya oke oke teman-teman kita masuk ke perbedaan selanjutnya ini yang paling penting mengenai berat berat helm tactical merek g-force dan helm tactical merek armogor light kita akan menimbang perbedaannya disini saya ada timbangan terigu punya emak tadi saya pinjam kita akan timbang kedua helm ini mana yang lebih berat apakah g-force ataupun armogor light oke oke teman-teman ini dia timbangan terigunya punya emak jadi kita akan menimbang terlebih dahulu merek g-force kita lihat berapa beratnya oke helm tactical balistik merek g-force memiliki berat sekitar 1,7 kg lumayan ini tanpa aksesoris mungkin jika ditambahkan aksesoris seperti mounting NVG helm ataupun hellstar lampu seperti ini atau aksesoris lainnya kemungkinan beratnya bisa mencapai 2 kg mau ataupun 2 kg setengah atau bisa-bisa 3 kg tergantung aksesoris yang teman-teman pakai oke helm g-force clear ya kita sudah timbang beratnya yaitu 1,7 kg selanjutnya kita akan menimbang berat dari helm armogor light kira-kira beratnya berapa ya helm armogor light memiliki berat sekitar 1,5 kg ini tanpa aksesoris jadi lebih ringan dibandingkan dengan merek g-force wajar para personil militer lebih banyak menggunakan helm tactical merek ag-l daripada g-force tapi ya seperti itu kedua helm tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing nah helm tactical armogor light ini jika kita menambahkan beberapa aksesoris seperti mounting, center, hellstar ataupun NVG, battery pack kemungkinan beratnya juga bisa mencapai 2 kg bahkan lebih tergantung teman-teman menambahkan aksesoris apa pada helm tersebut oke teman-teman tadi kita sudah menimbang kedua helm ini sekarang saya akan menjelaskan mengenai profil helm balistik merek g-force dan merek armogor light kedua helm ini merupakan helm balistik original level 3a yang sudah teruji secara balistik helm tactical g-force dan AGL ini merupakan helm tactical asli buatan Indonesia asli buatan dalam negeri yang sudah dipakai oleh para personil militer khususnya personil militer Indonesia yaitu TNI dan Polri dalam berbagai operasi militer contohnya di Papua maupun di Polso Sulawesi Tengah nah helm tactical merek g-force diproduksi oleh perusahaan g-force group selaku industri swasta yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan yang selalu berkomitmen untuk menghasilkan produk-produk berkualitas yang terbaik dan teruji nah sedangkan helm tactical balistik merek armogor light itu diproduksi oleh perusahaan perusahaan Farin industri Nusantara yang merupakan perusahaan terkemuka di Indonesia bergerak pada bidang produksi pertahanan dan peralatan militer dengan standar internasional dengan fasilitas produksi dan penelitian yang lengkap di bidang material armoring dan tentunya juga safety equipment berada di Indonesia nah jadi kedua helm balistik ini tidak perlu dilakukan lagi kualitasnya karena sudah berstandar militer internasional sehingga cocok digunakan oleh para personil militer airsoftware bisa juga dipakai oleh para airsoftware tetapi agak berat jika dipakai bermain teman-teman tinggal menyelesaikan aja oke demikianlah video dari saya semoga bermanfaat bisa menambah wawasan jangan lupa like komen subscribe share jika perlu oh iya saya punya pertanyaan buat teman-teman teman-teman jika disuruh memilih antara LM balistik merek D-Force ataupun armogor light teman-teman pilih yang mana masing-masing punya kelebihan masing-masing punya kekurangan teman-teman bisa komen kita diskusi bersama oh iya ya satu lagi jika teman-teman minat kedua helm ini teman-teman bisa membelinya dari saya tentunya saya kasih harga 1 juta aja buat helm armogor light dan helm balistik out kebalik ini helm D-Force dan helm armogor light 1 juta aja jika teman-teman minat kondisi new baru tidak pernah digunakan hanya digunakan ketika konten aja jika teman-teman berminat silahkan komen oke sampai jumpa di video selanjutnya pada video selanjutnya saya akan membahas tentang mercenary atau tentara tentara bayaran yang sekarang lagi booming karena adanya perang di Eropa yaitu perang Ukraina dan Rusia oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh